Anda masih bersama kami, Pemirsa Wakil Gubernur Kalimantan Barat bersama Kepala BNPB Provinsi Kalimantan Barat beserta Forkopimda Kabupaten Sambas menyerahkan bantuan berupa paket sembako kepada para korban bencana banjir pada beberapa titik di Kabupaten Sambas. Paket sembako tersebut diharapkan mampu membantu para korban yang terkena musibah. Inilah video amatir kiriman Forkopimda Kabupaten Sambas di mana tampak paket sembako bagi korban musibah banjir telah dipersiapkan untuk diserahkan. Bantuan terbagi di dua titik lokasi, yakni di Desa Dusun Lubuk Laga, Desa Lubuk Dagang, Kecamatan Sambas dan Desa Sungai Bening, Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas dengan total seribu paket. Bantuan ini terdiri dari minyak goreng, gula, beras, susu kaleng, hingga mie instan. Wakil Gubernur Kalimantan Barat mengatakan bahwa banjir kali ini merupakan luapan sungai dari wilayah Subah kemudian meluap ke sungai Tebrau, hal ini ditengarai akibat pendangkalan daerah aliran sungai. Meluapnya sungai Tebrau, sungai Tebrau ini ujungnya dari Subah, jadi air di Subah banjir kemudian meluap turun ke sungai Tebrau ini. Nah kemudian ada beberapa kampung sini yang kena banjir, mudah-mudahan dari anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Sambas bisa nanti mengaspirasikan untuk penurukan sungai ini, karena sungai ini sudah dangkal. Dan juga jembatan yang kita diri ini sekarang nih, jembatan-jembatan kayu sudah goyang-goyang nih, nah mudah-mudahan nanti bisa diaspirasikan menjadi jembatan beton atau mungkin jembatan yang lebih bagus. Norsan menambahkan, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah menyalurkan bantuan sebanyak 2.500 paket sembako kepada korban banjir. Jumlah tersebut dibagi untuk warga Kabupaten Sambas 1.000 paket, Bengkayang 1.000 paket, dan Kota Singkawang 500 paket. Dari Pontianak, Barjian Pasore, Ainews, melaporkan.